This two days has been great And today Kita ada di Apa ya kayak Tour final gitu Jadi hari ketiga ini kita akan main ke I've been looking for so long And good night Kita akan main ke Karangasan lagi Kali ini kita akan ke Bukit Asah Masih bareng teman-teman dari Pesona Indonesia Hari ketiga kita di Bukit Asah Pemanahnya kayak gini Ini masih belum apa-apa Kita akan naik lagi Buat cari yang Jadi sekarang Adit di kantongnya Ada ginian Ternyata Kalau lagi Ini Di belali kamera Dia ngejepit poni Namput udah mulai panjang gitu kan Ini pakai topi juga biar nggak Ya kita lagi di Bukit Asah Dan lagi mencari tempat buat foto-foto Bukit Asah ini cukup banyak jadi Destinasi buat Foto-foto Instagram kayak gitu Selamat mencari Ternyata 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 selamat menikmati kalau taking photos lah ya kalau taking videos juga lu coba terus disini deh ya kayaknya disitu lucu dah so Christine with her wonderlust wonderlust hat and annoying personality and Yuki acting cool like she's going kalian memang harus ke bukit asa ini karena pemandangannya tuh luar biasa keren banget lautnya biru, langitnya cerah look, see it's so beautiful Pulau Paus clean water put at this clean water kerennya buru banget dari bukit asa ini nanti yukyu itu itu Yuki Yuki turun bisa dia berada Ini gimana? Jadi beneran kan? Oh enak kalau buat ganteng-ganteng, silahkan naik ke pohon. Walaupun agak repot ya. Oh guys, jadi ternyata yang itu adalah gile paus. Eh, paus? Iya kan, paus. Oh, jadi yang ini yang benar, paus. Bentuknya kayak ekor kan? Iya. Ini bentuknya kayak ekor paus gitu. Kalau orang nyembur di sana, ada air. Oh, makin kayak ikan paus nyemburin itu. Iya. Tapi di ekornya nyembur dia. Oh, kalau ada ombak gitu, pa ya? Oh, kayak efek-efeknya. Ada kayak waterblow gitu. Oh, baiklah. Ada lubang kecil di sana. Di sini panas banget. Tapi kayaknya jam segini udah lumayan nih. Bagusnya warnanya. Kita keringetan parah. Keringetan parah terus... Enak sih view-nya kalau lagi santai. Cuma sayang di sini nggak ada tempat buat turun, buat nyemplung ya. Beneran cuma view aja. Lagian bahaya kali kalau gitu. Jadi ombak ini laut yang lepas banget kan? Iya, ombaknya agak keras gitu. Dan di gilipaus itu ada pure-nya itu yang di ujung katanya. Mana dia? Mari kita zoom. Nah. Ini ya? Oke, ini pure. Terus itu ada satu pohon. Pohonnya lucu banget buat foto Instagram. Iya, satu di tengah itu ya. Mungkin memang bukan jodoh kita pohon itu. Iya. 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 Kita juga di atas! buat WHAT WE HAVE BIK! Segera kita di bagian bawahnya bukit asah. Terus kita main-main ke bawah nih ada kayak.... jadi tadi si Christine main ayunan gitu dan lucu banget lucu banget lucu banget gak cukup sekali ya jadi ini agak sedikit ke timur gitu kan di sekitar tempat ini kita bisa juga camping apa namanya tendanya itu disediain sama ada ibu-ibu disitu bayar kalian sekitar 120 100-120 gitu udah termasuk kayu bakar dan tenda kalian bisa makan di warungnya si ibu juga kalau kalian pengen menghabiskan waktu disini lagi ya the view are spectacular ternyata lumayan juga buat baliknya jadi ya namanya juga bukit ya tadi untuk mencapai pohon dan ayunan tadi kita harus turun lumayan which is gak terlalu terasa sekarang baliknya kelar ya well kita di Virgin Beach sekarang kita habis makan siang terus foto-foto terus bla 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 habis ini kita jalan ke tengah nan bersama Sisim dan Niko dan semua teman-teman yang kemarin oke kita jalan selamat menikmati 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 pakai pewarna alami dan kainnya ini pakai kain apa dia jenisnya pakai benang-benang bali pakai benang bali bikinnya juga alami ya natural ya bahan yang biasanya warnanya memang warnanya kebanyakan tua-tua aja ya yang gelap-gelap ya karena dari ini di end of our journey kita sudah beres di tengah-tengahan tadi beli ini ya di kain mbak jadi si kain khasnya tenun ikat gitu mereka cuma ternyata tenunnya beda banget caranya sama tenun yang biasa karena kalau yang misalnya di Sumba kan kainan eh benangnya itu sudah berwarna kemudian ditenun kan dengan motif apalah gitu kan pakai alatnya ternyata kalau disini dimulai malah dari pewarnaan dulu jadi benangnya disatuin terus diikat-ikat diikat-ikat sama tali rapia nah diikat tali rapianya ini ternyata untuk membentuk motif itu ini tadi semua benang itu digantung dan diikat-ikat tali terus baru dicelupin diwarnai jadi agak beda ya udah gitu sebenarnya benangnya tuh benang dasarnya tuh warnanya putih-putih gitu lah ayo karena juga baru tahu yang Bali juga pasti baru tahu enggak ada tahu kan dia kayak gitu kita udah sering kesini tapi yang teman-teman yang lain kan bener apa nih uhuhu ini kayak kita masuk Gotham City langsung di tengah-tengahan itu yang membentuk motifnya karena baru diselupin pewarnaan tadi baru terakhir ditendun seperti biasa oke dan harganya tadi untuk satu sial kecil gitu 700.000 mereka bikinnya cuma ukuran sial-sial sih nggak ada kain yang sampai lebar banget dan prosesnya lama katanya prosesnya lama makanya harganya tinggi Oh ya Pak Oh ya ke kita udah dipanggil ya kita udah dipanggil jadi sekarang kita mau balik ke mobil dan kita ke umat Oh pasti Oh iya kita mau kita mau kita mau kita kasih intip-intip makan makarannya lah ya semoga kita Iya sih saya juga lapar banget sih ya ee ya oke what's the day guys girls it was good hari terakhir kita di Fasanthi dan esok kita akan kembali ke Bali kita sudah di Bali, apa yang kamu ingat? kita sudah di Bali, oke? sampai jumpa lagi, kapan-kapan sampai jumpa lagi, kalau mau main ke Bali jangan lupa follow me atau sesuatu oke oke sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi di trip Sona Indonesia berikutnya Sona Indonesia Sona Indonesia Sona Indonesia Sona Indonesia Sona Indonesia